Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun berada Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan inayah dan pertorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam pelaksanaan puasa Ramadan tahun ini Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kesempatan ini kami akan mengutip suatu hadis Yang mana bunyinya hadis tersebut tentang bau mulutnya orang yang sedang berpuasa Bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi daripada baunya misik Artinya kita jangan salah menafsirkan hadis tersebut Jangan kita anggap bahwa wangi tersebut itu dengan pancar indah penciuman Allah Karena Allah tidak sama dengan makhluknya Karena Allah Maksud hadis tersebut Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum daripada misik Yaitu pahala dan ganjaran, sawab, kelebihan yang Allah berikan Itu lebih besar bau mulutnya orang berpuasa daripada orang-orang yang memakai wangi-wangian Di hari Jumat dan di hari Aidilfitri Mudah-mudahan singkatnya dapat bermanfaat kepada seluruh masyarakat khususnya tribunus yang berbahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh